Deskripsi Masalah Perkembangan teknologi memang terkadang menghantarkan kita pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita atau bahkan terkadang menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, yang konsekuensinya malah akan menjerumuskan kita pada jurang kesesatan. Terkadang banyak dari mereka yang mengirim pesan suara untuk memudahkan berkomunikasi, mengirim video yang mengandung faedah, ada juga yang mengirim video yang sifatnya hanya humor atau bahkan curahan hati, dan ada juga yang menggunakan grup ini sebagai ajang promosi produk dagangannya, dan ada juga sebagian dari pengguna yang mengadakan Batsul Masail di grup WhatsApp. Di sisi lain dengan hadirnya fenomena ini, sebagian anggota grup ada yang kurang nyaman dari member-member yang terdaftar, entah karena mereka mengirim video atau gambar yang tak layak di dalam grup tersebut atau berkata kotor atau yang lainnya. Oleh karena itu, admin pun mempunyai inisiatif mengeluarkan anggota-anggota yang menurutnya mengganggu kenyamanan dalam grup tersebut. Walaupun anggota yang dikeluarkan dari grup juga merasa dikucilkan dari grup tersebut. Pertanyaan A. Bagaimana hukum membuat grup di WhatsApp yang pesertanya terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan? Jawaban Pada dasarnya, pembuatan grup WhatsApp hukumnya boleh. Namun apabila grup WhatsApp tersebut bertujuan untuk kemaksiatan atau adanya dugaan akan menyebabkan tindak kemaksiatan semisal interaksi chatting antara lawan jenis, penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, maka menurut pendapat yang asho hukumnya haram. Referensi 1. Bugiah Mustarsidin Jus 1 halaman 260 2. Majmuk Syarah Muhadsab Jus 9 halaman 353 3. Majmuk Fatawalil Alama Al-Fakih Habib Abdullah bin Umar Al-Alawi halaman 43-45 4. Fatul Wahab Jus 2 halaman 176-177 5. Ihya, Ulu Mudin Jus 2 halaman 160 6. Isat Ar-Rafiq Jus 2 halaman 93-94 7. Barikoh Mahmudiyah Jus 5 halaman 397 dan Jus 5 8. Halaman 192 8. Mas'ala dunia, 9. Kullu mu'amalatin kabi'in wahibatin wanadrin wasadakatin lishayin yustamalu fi mubahin waghayrihi, fa'in alima auzanna anna akhidahu yastamiluhu fi mubahin ka akhidil hariri li man yahilu lahu, wal'inabilil akli, wal'abdilil khidmati, 9. And the NB untuk referensi selanjutnya Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe